Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris Selamat datang di channel penonton series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkuman Wa Sisingci Jiwasun Wukong Atau The Great Episode Part 43 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya, Wukong menyuruh para monster kampret Untuk mengirimkan pesan kepada seluruh monster penghuni hutan monster Untuk memenuhi panggilan Wukong Yaitu berkumpul di kota Chang'an untuk melawan sekte abu jahat yang sesat Dan kini para monster kampret pun berterbangan Mereka berteriak dengan keras di atas hutan monster yang dilewatinya Menggemparkan, sangat buruk Sang Raja Kerah Batu, Gunung Wakuo, Sun Wukong Memberikan pesan kepada kalian semuanya Wahai seluruh anggota monster di jalur monster Teriak mereka Gerombolan monster kampret itu pun terbang berkeliling di setiap sudut jalur monster Mereka menyusuri rawa Menyusuri tebing-tebing yang curam Dan menyusuri seluruh gua di jalur monster Para kampret pun berteriak Dia adalah Raja Monyet Monster terkuat di jalur monster Siapa yang berani? Jika kalian ada yang tidak berangkat Sun Wukong pasti akan membunuh kalian dan keluarga kalian saat dia kembali Dia yang mengatakannya sendiri Dan dari semak-semak hutan yang dalam Kini terlihatlah sebuah mata Mata-mata itu kini terlihat bercahaya dan bertambah banyak Tampaknya itu adalah mata para monster yang terpanggil oleh pesan dari Sang Raja Kera Sin kemudian beralih memperlihatkan Wukong yang sedang duduk merenung di atas rumah Di tengah padang pasir sebelum masuk kota Chang'an Biksu Tong pun berkata Wukong sudah lebih dari 10 hari Apakah belum ada yang datang? Sepertinya para monster itu Mereka sangat tidak sopan Wukong pun dengan lemas menjawab Mungkin sebentar lagi guru Biksu Tong lalu menyuruh Wukong untuk segera masuk dan istirahat Jika memang tak ada yang datang Dan benar saja Setelah beberapa waktu Tampak tak ada monster satu pun yang datang Dan tiba-tiba saja Paman pemilik rumah datang dan bertanya kepada Biksu Tong Apakah mereka akan pergi ke kota Chang'an? Biksu Tong pun mengiyakan Lalu paman itu berkata Akhir-akhir ini di kota sangat ramai Sekelompok orang yang menyebut mereka dengan sebutan sekte kebangkitan Mereka datang dengan jumlah yang banyak Dan semua orang membicarakan hal itu Aku dengar Akan ada suatu perayaan ya Biksu Tong pun membenarkan Dan ia berkata Kalau Biksu Tong dan Wukong ke kota Chang'an untuk menghadiri perayaan itu Dan saat ini Paman itu melihat Posisi tidur Wukong sangat aneh Ia pun lalu berkata Hei hei Tuhan Muridmu sangat menarik Biksu lalu menjawab Ya Dia memang terbiasa seperti itu Apekan saja dia Walaupun begitu dia adalah monster yang sangat kuat Apa Anda tidak takut paman? Paman pun lalu menjawab Kenapa harus takut dengan para monster? Menurutku sebagian manusia lebih mengerikan daripada mereka Karena manusia tidak pernah bisa ditebak Aku meninggalkan kota besar Untuk hidup disini selama beberapa dekade Hanya untuk menghindari orang Kadang-kadang aku bertemu seorang pelancong seperti Anda Dan ku persilahkan Dan terkadang Tak ada seorang pun yang datang kemari Biksu Apa Anda tahu? Bahwa orang-orang itu akan mengadakan perayaan untuk membangunkan seorang pria Mereka memberikan peraturan dan undang-undang Dan meminta semuanya untuk mematuhinya Itu benar-benar menggelikan Mereka mengatakan kalau itu demi kemajuan umat Biksu Tong pun lalu berkata Agar paman tidak mempedulikan orang-orang seperti itu Paman pun menyahut Hah? Hei hei Aku terlalu banyak bicara Biksu Kalau begitu silakan bersantai disini Biksu Tong pun berterima kasih kepada paman itu Ia lalu berkata kepada Wukong Wukong Kenapa kamu jadi berkecil hati seperti ini? Itu tidak seperti kamu biasanya Wukong yang masih tengkurap itu pun berkata Aku tidak putus asa Biksu Tong lalu bertanya lagi Terus kenapa kau tengkurap seperti itu? Wukong pun menjawab Ini untuk penyimpanan gas Wukong lalu menoleh dan dengan wajah yang serius selalu berkata Aku sedang menyimpan amarah Dan ini akan meledak ketika waktunya guru Biksu Tong pun tersenyum kecil dan berkata Nah kalau begitu simpan saja dulu Wukong Dan tiba-tiba saja datanglah seseorang yang berkata Guru aku kembali Ucamnya Dan ternyata itu adalah Patkai Patkai pun segera menghampiri Biksu Tong sambil berkata Guru Raja Termapusan itu mengirim aku ke tempat suku Bebiraksasa dekat kota Zuzan Lalu aku menerima pesan besar dari kakak pertama Jadi aku tahu kalau anda berada di sini Biksu Tong pun lalu mengatakan Kalau sepertinya memang Raja Pusan dapat membawa orang ke tempat masa lalunya Patkai pun lalu bertanya Terus dimana Bailang sekarang guru? Apakah anda sudah mengetahuinya? Ya jawab Biksu Tong sedih Dan tiba-tiba saja Wucing pun datang sambil berkata Guru Salahkan kami terlalu ceroboh Bailang tidak terlindungi dengan baik Tolong guru memaafkan kami Biksu Tong pun lalu berkata Raja Pusan memang cerdas Tak heran kalian dikalahkan olehnya Wucing pun berkata Besok adalah upacara penyambutan tempat tidur raja Kita telah kehabisan waktu Patkai pun bertanya Apakah ketika dalam perjalanan Wucing melihat para monster lainnya Dan Wucing pun menjawab Kalau ia telah melihat dua klan monster Tapi ketika ditanya apakah mereka datang ke Chang'an Mereka tidak menjawab Patkai pun berkata Apakah itu berarti hanya kita saja yang akan melawannya? Biksu Tong pun tetap tenang Dan sambil nyeruput anggur ia berkata Patkai Apakah kau ketakutan? Apakah kau tidak ingat ketika kita mendapatkan api abadi? Ini sama sulitnya dengan hari ini Saat itu kita bisa melakukannya hanya dengan kita berempat Jadilah dirimu sendiri Apa yang menurutmu benar? Maka tidak akan ada di hatimu rasa takut Semuanya Malam ini marilah kita minum anggur dan makan daging banyak-banyak Untuk besok Mari kita buktikan kepada orang-orang yang merasa benar sendiri itu Betapa baiknya kita Perkataan Biksu Tong pun kini membakar semangat para pejuang itu Sang babi pun berkata Guru memang seorang grandmaster sejati Baiklah Babi tua ini akan makan sampai gelap untuk hari esok Kucing pun menyahut Setuju Dan Wukong pun kini membuka matanya Dan ia pun masih terdiam saja Sin beralih memperlihatkan bayi lang saat ini Yang tengah tertidur pulas tak sadarkan diri Tampak seseorang pun menutup mata bayi lang sambil berkata Kita semua telah menunggu terlalu lama Terlalu lama Hari ini Momen besar akhirnya tiba Raja kita akan kembali ke dunia Ucapnya Dan ternyata itu adalah sinyonya Mister PD pun menyahut Tubuh terpilih ini akan segera siap Untuk mensucikannya Kapan kita dapat memulainya Raja Busan? Raja Busan pun menjawab Sebentar lagi Perlawanan kesadaran bayi lang telah dihilangkan 90% Ketika panci api di tanganku telah berkobar sempurna Berarti tubuh ini sudah siap Yang terpenting adalah kita harus menumbukkan dan mengumpulkan keyakinan Bahwa Raja Agung bisa masuk ke dalam tubuh ini dengan lancar Dan terlihat ketika jenderal sekte kebangkitan itu pun sudah tidak sabar lagi Untuk menunggu kelahiran Rajanya Dan mereka yakin bahwa yang terpenting adalah keyakinan Semakin besar keyakinan Maka semakin besar Raja Agung itu segera kembali Mister PD pun lalu berteriak Rekan-rekanku semuanya Tolong semuanya pada saat ini Kirimkan doa kalian Segera usir jiwa najis dari tubuh ini Agar jiwa itu tak lagi memonopoli tubuh ini Ayo kita berteriak bersama Ayo pergi Ayo pergi Buatlah Raja Agung segera bangkit Ayo pergi Ayo pergi Roh yang tidak suci Ayo pergi Mereka pun kini berteriak dengan keras dan kompak sambil bersujud Dan kini para mata dajal yang tersebar di seluruh penyuruh warga pun menyuruh semua orang Agar keluar dari rumah dan berdoa bersama-sama Para warga pun ketakutan dan menuruti perintah dari mata dajal itu Bahkan mata dajal itu pun tahu Ada beberapa anggota keluarga yang tidak ikut keluar dan berdoa Dan walaupun ada beberapa anggota warga yang sakit tidak bisa ikut Mata dajal pun memaksa mereka semuanya untuk tetap keluar Karena menurut mereka ini adalah momen yang sangat penting Beralih di dinasti Tang Terlihat kaisar dan para ajudannya pun bersujud dan berdoa bersama untuk kebangkitan Raja Agung Disitu dan wajah pun berkata Yang mulia aku pikir apa yang kita lakukan ini sangat tidak pantas Kaisar pun lalu berkata Su penasihat tolong berjaralah Dan wajah pun berkata Kaisar apa yang dilakukan ini semacam ritual jahat Mereka mengubah kekuatan kita untuk menggunakannya sendiri untuk mencapai tujuan Tujuan orang-orang sekte ini secara bertahap terungkap Kaisar Tang pun disitu hanya melirik kepada daun ajaib dan terdiam saja Dan kini Raja Pusan pun melakukan ritual dengan mangkok sujinya Sambil memercikan kobaran biru dari mangkoknya kepada bayi lang Ia pun berkata Ayo pergi keluar Atas nama keadilan Kamu keluarlah dari tubuh ini Wahai jiwa najis Jangan berlama-lama lagi Ayo pergi Sedangkan para member sekte pun masih terus bersujud dan berdoa agar jiwa bayi lang segera keluar Raja Pusan pun berkata Hei bayi lang aku perintahkan kamu untuk pergi Dan tiba-tiba saja bayi lang pun membuka matanya Akan tetapi tubuhnya pun kini tak berdaya Raja Pusan pun menatap sinis kepada bayi lang dan berkata Hei bayi lang apakah kau sudah bangun Perjuanganmu akan berakhir Bayi lang pun terus berusaha menggerakkan tubuhnya untuk melawan Ia pun berkata Apakah jiwaku akan kau pindahkan Raja Pusan pun disitu tersenyum licik sambil berkata Hei hei betul sekali Seluruh dunia menyuruhmu pergi untuk pergi dari tubuh ini Apa kau merasakannya Dan kini masih terdengar semua orang pun berdoa Ayo pergi Ayo pergi Teriak mereka Raja Pusan pun semakin dekat kepada bayi lang dan berkata lagi Kekuatan yang melonjak ini Menembak seperti gelombang mengamuk untuk mengalahkanmu Kamu tidak akan tahan lagi Ayo segera pergi dari tubuh ini Bayi lang pun kini matanya terbelalak dan Seketika jiwanya pun memaksa untuk pergi Ia pun berteriak Tidak aku tidak mau Raja Pusan pun disitu berkata Tidak kamu harus pergi Bayi lang pun berusaha sangat keras untuk menahannya Ia pun lalu berteriak Aku bayi lang ini adalah tubuhku Raja Pusan pun kemudian meletakkan tangannya di cedat bayi lang sambil berkata Hei ini bukan milikmu lagi Kau jangan memberontak Apakah kau tak dengar Semua orang menyuruhmu pergi Dengarkan bayi lang Nikmati perintah dari semua orang Aku ingin kamu segera pergi Bayi lang pun kini semakin lemas Dan sayup-sayup Yang masih mendengar semua orang berdoa untuk pergian dirinya Dan tiba-tiba saja terdengar seorang yang berteriak Cukup kalian keterlaluan Jelas saja hal itu membuat semua anggota sekte abik jahat pun kaget dan terkejut Dan ternyata yang datang itu adalah rombongan dari Biksutong Bukong pun disitu berkata Aku baru tahu kalau ternyata tempat ini adalah apa yang disebut dengan sampah Sungguh tak dapat dipercaya Di muka umum besar-besanya kalian berbuat jahat kepada seorang remaja Bayi lang pun juga terkejut dengan kedatangan guru dan saudaranya itu Raja Pusan pun disitu hanya tersenyum dan berkata Hmm kalian ya Sayang sekali Tan San Zang Aku pikir anda adalah orang bijak Tapi mengapa anda selalu melakukan hal-hal bodoh Biksutong pun tapak geram dan berkata Ya kebijaksanaan yang kau katakan padaku Yang kau sebut dengan tatanan dunia baru Intinya adalah roh jahat yang mengendalikan dan memakan orang Kalian akan jatuh ke dasar neraka lagi Untuk alasan yang jelas Padkai pun disitu berkata Benar Hmm melihat hal itu Lafayette pun berkata Monyet kita bertemu lagi Sudah ratusan tahun ini Ayolah aku sangat merindukanmu Bukong pun menjawab Ups berdatwa Lafayette Kamu dulu cukup prestis Kenapa kau sekarang menjadi anjing orang lain Dilihat dari jahat yang kau pakai Tampaknya kau sangat penurut ya Lafayette pun tertawa dan berkata Hahaha Untuk Sang Raja Agung Semuanya telah berubah Monyet sepertinya yang hilang dari kamu Adalah pengajaran yang baik Kalau begitu kamu akan kuberi pelajaran satu kali lagi 23 anggota sektif Biarkan kami membantumu monyet Kasih pengajaran kepadanya satu kali Hal itu membuat Biksutong Wukong Patkai dan Sawujing pun menjadi waspada Patkai pun berkata Ayo kita tunjukkan keahlian kita Dan tiba-tiba saja muncul rubah dan berkata Halo semuanya Mereka pun menjadi terkejut dan langsung menoleh ke belakang Dan rubah itu pun lalu berkata Tang San Zhang, Raja Kera, Babi Baji, dan Sawujing Kalian masih ingat aku kan? Wukong pun jadi keheranan dan berkata Rubah Dan boom Si rubah pun kini berubah menjadi wujud manusianya lagi Yaitu Sinonaki Ubi ekor sembilan Ia pun sambil tersenyum lanjut berkata Hei aku mendengarkan panggilan dari Raja Monyet Bagaimana mungkin aku tidak datang Wukong pun sangat senang dan berteriak Sangat bagus rupa ekor sembilan Kamu telah kembali lagi menjadi bentuk manusia Si rubah pun berkata Kalau ia telah melalui banyak sekali usaha Dan tiba-tiba saja Biksu Tong CS dikejutkan sesuatu lagi Yaitu sebuah suara yang datang Itu suara apa? Apa ada suatu yang berdekat? Ucap mereka Dan kini terlihat banyak sekali prajurit Tengkora Bersama dengan kuda Tengkoranya Berlari dengan dipimpin oleh sang Putri Tengkora Membuat para warga pun berteriak ketakutan Putri Tengkora pun berkata Biksu, maaf membuatmu menunggu Aku pulang untuk memanggil prajurit Tulang Dan datang untuk membantu Dan tiba-tiba saja Muncul lagi monster raksasa yang sangat besar Dan tidak hanya itu Muncul lagi beberapa jenis monster lain Yang tampangnya mengerikan Sontak saja Para warga pun semakin ketakutan dan berlarian Biksu Tong pun berkata Aku pikir tidak ada yang memperhatikan Panggilan dari Wukong Wukong pun hanya garu-garu kepala dan berkata Hehehe Dan kini tampak seorang yang datang lagi Dan mendarat di atas genteng Dan ternyata itu adalah Xio Liu Ia pun disitu berdiri tegap dan berkata Sun Wukong Kamu telah berubah Wukong pun sangat terkejut dan berteriak Hei Xio Liu Xio Liu pun disitu tampak serius dan berkata Bahkan memanggil semuanya untuk membantu Mungkin sekte kebangkitan ini adalah hal yang sangat istimewa Hehehe Terima kasih Ucap Wukong Xio Liu pun lanjut berkata Kamu hanya akan mati di tanganku Tidak akan ku biarkan pria lain membunuhmu Wukong pun hanya tersenyum dan berkata Ya dan tiba-tiba saja terdengar seorang laki yang berteriak Monyet Akhirnya Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton